Penegasan aja, apakah ini artinya total batal merevisi undang-undang pilkada atau nanti setelah tahapan pendapatan pilkada justru akan bisa akan kembali, atau seperti apa? Jadi ya, ruang undang pilkada ini mungkin nanti pada periode depan tetap akan dilaksanakan. Karena kita perlu penyempurnaan-penyempurnaan yang kita rasa belum sempurna. Begitu juga dengan undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu juga nanti perlu kita sempurnakan. Karena itu kan ada gugatan parlement result yang dari perludem, itu yang perlu diakomodir. Yang katanya MK tidak berwenang untuk memutuskan amang batas parlement karena memutuskan amang batas itu adalah open legal policy-nya DPR. Nah itu nanti kita akan laksanakan putusan MK itu untuk mengkaji berapa sih sebenarnya yang pas untuk parlement result kepada pemilih yang akan datang. Berarti putusan MK yang dimasukkan laksa berlaku itu nanti yang 70 sama 60 itu juga akan berlaku setelah R2 PKD ini tidak jadi bisa kan hari ini? Iya, putusan MK itu kan berlaku dan bersifat final and bonding. Nah ketika kemudian ada undang-undang baru, tentunya kan undang-undang baru. Tapi kan undang-undang barunya nggak ada. Jadi kita tegaskan di sini bahwa putusan yang berlaku itu putusan MK nomor 60. Putusan MK nomor 70. Oke Pak, penegasan aja. Berarti kan kemarin ini juga mahasiswa pengen penegasan. Yang jadi kontroversial adalah dua poin terkait usia calon kepala daerah dan juga ambang batas calonan ini dari partai. Berarti dua poin itu artinya kemarin direvisi itu semuanya dibatalkan ya Pak ya? Iya kan kalau revisi undang-undang pilkadanya batal berarti semua poin kan dibatalkan. Nah bahwa kemudian pelaksanaan dari hasil keputusan MK nomor 60 dan 70, nah itu PKPU-nya yang akan mengatur itu adalah kewenangan dari KPU. Jadi begini, itu kan masing-masing rezimnya MA dan MK kan itu berbeda. Nah kewenangan MK melakukan judicial review pada tatanan yang berbeda dengan MK. Nah nanti kita akan lihat bahwa putusannya MA seperti apa, putusannya MK seperti apa. Karena masing-masing itu kalau saya lihat ya MK pun bersependapat bahwa MK kemudian tidak bisa menganulir hasil judicial review dari MA. Nah itu tinggal bagaimana menerjemahkannya nanti, ya kita akan minta KPU yang kemudian menuangkan dalam PKPU setelah berkonsultasi dengan Komisi 2 DPR. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.